Ada Peci, ada Teddy, ada Adang, ada Kakayo, ada Wandi, ada Elgi dan ada Dudin Sementara di cadangan ada Dede, ada Yayan, ada Polu, ada Ritki dan ada juga Wildan Dan itulah sekuat dan kita lihat para pemain nampaknya sudah melakukan jabat tangan Sebagai bentuk solidaritas dari kedua pihak pemain Dan tentunya inilah dia para pemain profesional Sudah tahu arti dari play, dari soportivitas Sehingga kedua pihak pemain sudah melakukan cointos atau jabat tangan Sebagai bentuk wujud persaudaraan Dan nampak kedua pihak kapten sudah terlebih dahulu melakukan jabat tangan Dan melakukan cointos Sementara 3 gol dari Cimat Dan tentunya ini merupakan penentuan siapakah yang akan terus berlanjut Peci tentunya akan kita saksikan Dan inilah dia para pemain sudah berdoa dari kedua pihak tim Karena bisa pemain berjuang dengan luar biasa Dan akan dibantu dengan doa Dari para pemain kedua pihak tim Dan nampaknya inilah dia sekuat anak-anak Dari peci sudah siap redam pemain-pemain Yang sudah ternama dari anak-anak minat Dan kita saksikan ternyata bola pertama Tendangan pertama akan ditendang oleh anak-anak Peci Taswi Bisa diamankan saja oleh Saldi Terlalu mudah nampaknya bagi Saldi Sampai jaga gawang yang begitu mahal Kembali mulai mempermainkan bola Anak-anak dari Cimat Umpan 1-2 Sementara anak-anak dari Cimat Anak-anak Peci Mulai melakukan pertahanan yang sangat-sangat akurat Kembali anak-anak Cimat Luak liu di sana Kepada geram Umpan cungkil Namun sayang Luak liu di sana Masih peci Peci Taswi Wala Wala Ina jununia Ina jununia Hampir saja anak-anak Peci Menggentarkan sekuat mahal dari anak-anak Cimat Hampir bergetar dari anak-anak Cimat Namun Saldi masih siap di sana menyambut Serangan-serangan dari anak-anak Cimat Inilah dia anak-anak Peci Sungguh tidak terduga Ganteng kalem Santui Tapi menantikan Kembali anak-anak Cimat Meluak liu di sana Kepada Beloh di sana Kepada siapa Beloh di sana Kepada Roni di sana Melakukan pick pass Kembali ada Ripandi di sana Meluak liu di sana Ripandi Mendorong bola saja Sampai ke sisi tengah Masih Ripandi Umpan kepada Beloh Umpan kepada Beloh Bisa diamankan kembali Oleh sang benteng Takeshi Dari anak-anak Peci Bola meninggalkan lapangan Cukup bola yang meninggalkan lapangan Sedia jangan karena ditinggalkan Itu sungguh menyakitkan Kembali anak-anak Dari Cimat mempermainkan bola Namun cukup bola yang dipermainkan Hati wanita Jangan Kembali Beloh di sana Nomor punggung 7 Kembali ada Ripandi namanya di sana Umpan bisa diamankan Sampai jaga gawang Kembali Anak-anak-anak Peci Melakukan serangan kembali Namun Dari Jimat Mulai mempermainkan bola Dari Ripandi di sana Masih Ripandi Masih Ripandi Taswi Lengket sekali Superhero Sang superhero yang sangat Canggih sekali Sehingga bisa terbang di sana Diamankan oleh Sandi Umpan kepada Ripandi Masih Ripandi Ripandi Meluak liu di sana Ripandi Pada siapa di sana Pada sisi tengah Kembali Taswi Lagi dan lagi Sang penjaga gawang Yang menjadi momok Bagi penyerang-penyerang Dari anak-anak Tadi dari anak-anak Jimat Dan nampaknya Sang penjaga gawang pun Merangis kesakitan Tendangan Dari anak-anak Jimat Dan nampaknya terkena Jimat Tadi anak-anak Dari Peci Sehingga tergeletak di sana Anak-anak Peci Kita doakan Semoga baik-baik saja Sang penjaga gawang Ada Teddy di sana Yang mana Jatuh bangun Mengamankan bola Dari anak-anak Dari Minap Anak-anak Dari Jimat Dan kita saksikan Nampaknya bisa bangun kembali Dan sungguh luar biasa Kita berikan tepuk tangan Untuk di sana Ada Ebo di sana Balik kembali Ada Beloh Taswi Bisa diamankan Inna Jununia Inna Jununia Lalalalalala Nampaknya tidak masuk Sutingan keras dari anak-anak Jimat Kembali ada Ripandi di sana Masih Ripandi Bisa diamankan kembali Terjatuh di sana Terbang Ripandi di sana Nampaknya Nomor punggung 6 ini Nomor punggung 88 Dari Peci Tidak kentar dengan Nama besar Ripandi Yang mahal ini Masih bisa Memblokade Kembali ada Ripandi di sana Menyeket Menyari temannya di sana Umpan 1-2 Nampaknya Bisa diamankan kembali Sang penting Takeshi Kembali ada Beloh di sana Umpan kepada Nomor punggung 9 Dari anak Jimat Kembali anak-anak Masih ada Nomor punggung 7 Luang di upisar Dan ini berupaya Patertek dilakukan Masih anak-anak Peci Anak-anak Peci Umpan 1-2 Anak-anak Peci Oh Hampir saja Anak-anak Peci Kembali anak-anak Peci Terjatuh di sana Nomor punggung 7 dari Jimat Menghadapi anak-anak Peci Kembali bola dibiarkan saja Dan nampaknya Lemparikan Kembali ada Ebon Menyeket mencari temannya Ada siapa Dan ada Ripandi Ada Roni Sayang sekali Roni Dan ini berupaya Ini berupaya Maju ke depan Saldi Nampaknya marah di sana Saldi melihat teman-temannya Hampir membobol gawang Atau keperawanannya Kepuluh tujuh Sekecil Mungil Namun jangan panggil Pada kecil Paman Karena aku sudah Namun bola meninggalkan lapangan Kembali anak-anak Jimat Melakukan break-in Ada nomor punggung tujuh Oh disana Oh waktu disana Ada Ripandi Masih Ripandi Bisa diamankan kembali Nasi anak-anak Jimat Nasi Ebon disana Oh waktu disana Ebon Umpan kepada Nomor punggung empat Oh waktu disana Ada Roni disana Bisa diamankan kembali Taswip Dan ini berbahaya Ini berbahaya Umpan yang satu dua Ada Roni Roni Wow Lagi dan lagi Lagi dan lagi Ajib 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 Sang penjaga gawang Yang sangat superhero Bagaikan Superman Yang Aumpat saja Loncat sangat tinggi Padi Ripandi Bisa diamankan kembali Ripandi Sangat leher sekali Ripandi Tidak sia-sia Official dari Apa yang terjadi Dari anak-anak Peci Nampaknya Sang top score Dia belum diturunkan Dan nampak Tidak ada di bangku cadangan Entah apa yang terjadi Kembali anak-anak Jiman Luak liuk di sana Padi kepada Roni disana Melakukan dorongan Dan nampaknya Terjadi pelanggaran Dan inilah dia Play-play Dilakukan oleh Kedua belah pihak tim Sungguh luar biasa Yang dipertontonkan oleh Kedua belah pihak tim Inilah dia Permainan yang sangat seru Kembali anak-anak Peci Melakukan numpan Kedepantas Tidak ada teman Yang dituju Di sana Tidak ada Ebon di sana Umpan kepada Ari Luak liuk Ari di sana Umpan lagi kepada Ebon Kepada siap Pergerangan Ebon Kembali kepada Beloh Luak liuk Beloh di sana Umpan Satu dua Nampaknya kebingungan Nampaknya kebingungan Saudara Ebon di sana Luak liuk Kembali ada Ripandi Masih Ripandi Ripandi Taswiip Lagi dan lagi Lagi dan lagi Kembali ada Ari Di sana Ari Umpan kepada Luak liuk Membentur beloh Di sana Hampir saja Menciptakan Nampun beloh Di sana Masih bisa Mengamankan Gawang orang lain Sayang sekali Sayang sekali Kembali ada Ripandi di sana Ada Ebon di sana Luak liuk Ya buat di sana Umpan yang sangat Cantik kepada Roni Bisa diamankan Dan terjadi Dorongan nampaknya Dilakukan oleh Penteng Tangguh Dari anak-anak Peci ini Sehingga Ini berbahaya Untuk Anak-anak Peci Kembali anak-anak Peci Mulai Berpikir Agar bisa Mengamankan Gawangnya Sementara Dari Pandi Apakah Seken Atau Tentas Wih Oh Tepat Dipelukan Sang penjaga Gawang Ajib 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 Kembali Anak-anak Bisa Diham Adalah Sali Umpan Saja Kepada Ripandi Masih Ripandi Kepada Siapa Yang dituju Masih Ripandi Masih Ripandi Tas Wih Roni 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 La 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 Inajun Unia Lagi Lagi Sang penjaga Galong Dari anak-anak Peci Begitu Kokoh Nampaknya Anak-anak Peci Melakukan Pertahanan Yang berlapis Itu pertahanan Lahir dan Roni Lagi Dan Lagi Sang penjaga Galong Nampaknya Luar biasa Menunjukkan Skillnya Mampu Mengalahkan Skill-skill Dari Saldi Terbang Di sana Masih Ripandi Masih Ripandi Loh Lih Di sana Kembali Kepada Ari Bisa Diamankan Kembali Masih Ari Tas Wih Ini Berbahaya Ini Berbahaya Dapat Diamankan Lagi Dan Lagi Lagi Dan Lagi Nampaknya Penjaga Galong Dari Peci Ini Dari Penjaga Galong Saldi Kembali Anak Anak Jimat Mulai Melakuk Melakukan Pemikiran Bagaimana Bisa Memboboh Penjaga Galong Dari Teddy Ini Masih Roni Lagi Dan Lagi Roni 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 Belum Bisa Memblongkar Masih Anak Anak Beci Anak Beci Anak Beci Tadi Tidak Dilewati Tadi Namun Tidak Ada Teman Yang Membantu Sayang Terjatuh Terjatuh Kembali Ada Ebon Disana Kepada Siapa Gerangan Ebon Wumpar Lagi Kepada Ripandi Masih Ripandi Wumpar Lagi Kepada Ebon Lampak Kebingungan Anak Anak Jimat Ini Bagaimana Cara Membongkar Pertahanan Pokok Yang Dipertonton Ke Anak Peci Kembali Anak Anak Jimat Masih Jimat Ada Ari Masih Masih Ari Luwak Lir Disana Ari Luwak Lir Ari Tarik Bolanya Peci Nomor Punggung Sekolah Bisa Diamankan Dan Ini Berbahaya Dua Lawan Tiga Dua Lawan Empat Ada Ripandi Taz Wim Lagi Dan Lagi Lagi Dan Lagi Lagi Dan Lagi Kembali Anak Anak Peci Bisa Dilembankan Terjatuh Disana Ebon Hingga Diganjar Kartu Puni Oleh Sampeng Adi Lapangan Sehingga Terjatuh Disana Dan Nampaknya Anak Anak Peci Melakukan Pergantian Karena Kelelahan Mengawah Pemain Mahal Dari Anak Anak Jimat Ini Kembali Ada Ebon Di Sana Menyekeng Mencari Temannya Umpan Saja Kepada Ripandi Dan Ada Rony Masih Ripandi Di Umpan Terjatuh Disanya Ripandi Hanya Berjarak Setengah Meter Saja Dari Garis Final Kembali Anak Anak Jimat Mulai Menyekeng Langsung Sementara Beloh Dan Juga Rony Mulai Mengatur Serangan Apakah Bisa Mencetak Gol Ataukah Justru Tidak Kembali Kelapangan Ada Beloh Di Sana Ada Ubed Dan Juga Beloh Masih Beloh Taswi Bisa Membentur Masih Lagi Ripandi Kebingungan Di Sana Masih Ripandi Meluak Misalnya Umpan Taswi Gol 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 Inna Jununia Inna Jununia Haji Baji 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 Jinu Haku Baji Jinu Haku Luar Biasa Wahad Bujati And It's very Very Well Fire Bump Can You Believe Can You Believe Unbelievable Luar Biasa Berangan Dari Anak Anak Jimat Sehingga Mampu Membobol Dari Kipar Padi Dan Inilah Kipar Pertama Yang Diberangkan Skuat Mahal Dari Jimat Dengan Kedudukan Satu Kosolo Tentunya Jangan Kemana Setelah Jeddah Pariwara Berikut Dari Jimat Kembali Anak Peci Mulai Melambungkan Doa Sementara Jimat Tidak Tala Mendoa Terlebih Dahulu Agar Bisa Mempertahankan Keunggulannya Atau Justru Peci Yang Mampu Kampeng Menciptakan Sejarah Mengalahkan Pemain-pemain Mahal Dari Jimat Ini Tentunya Kita Saksikan Kik Kop Bab Kedua Antara Jimat Dan Juga Peci Mana Suara Penonton Luar biasa Kembali Kelapangan Ada Ripandi Disana Melakukan Tenang Atas Namun Sayang Sekali Bolanya Belum Terang Kepada Ari Disana Luak Lih Kepada Siapa Gerangan Goyang Saja Goyang Duman Kepada Bro Umpan Kepada Roni 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 Bisa Diamankan Kembali Oleh Sang Benteng Takeshi Dari Anak Anak Peci Kembali Anak Anak Jimat Melakukan Serangan Ada Ripandi Masih Ripandi 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 Tas Wih Lagi Beloh Nampaknya Belum Bisa Menggetarkan Gawang Dari Anak Anak Peci Keselitan Disana Saat Penyerang Yang Mahal Untuk Membobol Gawang Terus Kuat Vokal Dari Anak Peci Kembali Anak Anak Jimat Melakukan Serangan Ada Beloh Masih Beloh Umpan Kepada Roni Berbahaya Masih Roni Roni Umpan Kepada Dede Kepada 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 Hari Disana Menjatatku Inna Jun Unia Ajib 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 Nampaknya Sekarang Anak Anak Jimat Unggul 2-0 Terhadap Anak Anak Peci Apakah Yang Akan Dilakukan Oleh Sekuat Official Dari Peci Untuk Bisa Menambah Atau Memperkecil Ketinggalan Kembali Anak Anak Peci Lakukan Serangan Ada Sedara Ada Anak Anak Peci Disana Ada Dede Disana Bisa Menguasai Bola Masih Dede Umpan Bebas Ketik Belakang Mencari Teman Menyakain Umpan Bisa Diamankan Kembali Oleh Ari Masih Ari Pada Siapa Gerangannya Masih Kepada Ripandi Masih Ripandi Becoget Saja Disana Ripandi Masih Ripandi Koyang Dumpang Disana Ripandi Kerjasama Yang Sangat Cantik Dengan Melotas Sagi Dan Lagi Sang Penjaga Umpan Kepada Ari Disana Bepada Siapa Gerangan Luak Liup Disana Bisa Diamankan Kembali Nampaknya Si pemain Mahal Ini Bisa Dikalahkan Oleh Sekuat Luka Peder Anak Peci Kembali Anak Peci Peci Masih Sayang Sekali Kembali Ada Rony Rony Umpan Kepada Ripandi Bisa Diamankan Kembali Ke lapangan Umpan Kasah Umpan Yang Sangat Tendal Yang Sangat Cantik Namun Tidak Mengkhawatirkan Bagi Penjaga Gawang Sali Bali Umpan Satu Dua Dipertonton Kepada Anak Jiman Luak Liup Disana Cok Saja Disana Bali Ada Ebo Disana Bisa Diamankan Kembali Serangan Balik Lakukan Anak Peci Masih Anak Peci Masih Anak Peci Awal Saja Ripandi Disana Peek Pas Kebelakang Umpan Kepada Ripandi Umpan Kepada Ebo Disana Tas Wih Hanya Mendap Angin Disana Ripandi Kembali Namun Saya Sekarang Si Bidu Kuasa Anak Peci Peci Awal Oleran Kembali Anak Peci Masih Peci Luak Lip Disana Anak Peci Anak Peci Tiga Dua Pemain Dilewati Namun Terjatuh Kembali Serangan Balik Anak Anak Jiman Masih Ripandi Ripandi Masih Ripandi Majalah Koimah Masam Merujiman Majalah Masam Merujiman Masam Merujiman Tas Wih Namun Tidak Tas Wih Tas Wih La 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 Dua Pemain Dari Anak Anak Jiman Tidak Bisa Memasukkan Bola Ke Gawang Teddy Sungguh Pekiper Yang Handal Sekali Mampu Menunjukkan Permainan Yang Mulai Mempermainkan Bola Cukup Bola Yang Dipermainkan Hati Wanita Jangan Kembali Ada Beloh Di Masih Beloh Luak Liuk Di Beloh Meminta Temannya Agar Tenang Karena Sudah Unggul Namun Anak Anak Peci Tidak Ingin Terpancing Dengan Pemain Pemain Yang Sangat Mahal Dari Anak Anak Jimat Ini Sangat Sabar Sekali Anak Peci Menunggu Di Area Pertahanan Kembali Anak Anak Jimat Ada Beloh Di Luak Liuk Di Masih Anak Jimat Mempermainkan Bola Nampaknya Anak Anak Peci Sudah Cukup Merasa Kuas Masih Bisa Berada Di Delapan Besar Kembali Anak Anak Jimat Luak Liuk Bisa Jimat Bisa Diamankan Kembali Masih Jimat Masih Jimat Masih Jimat Tas Wih Hampir Saja Sali Tadi Kehilangan Bola Namun Bola 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 Kembali Kembali Ada Bola 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 Akhirnya Roni mampu mencetak gol kembali Menandakan dirinya layak untuk dipeli oleh sekuat ofisial dari Jimat Sehingga sekarang Roni bisa tersenyum Setelah berkali-kali tidak bisa membobol dari Teddy Kembali anak-anak Peci Sayang sekali tendangan si Kecana Luak-luak bisa naripandi Nampaknya mencari temannya santai sekali Umpan kepada Roni Umpan lagi kepada Ebon Luak-luak Ebon di sana Umpan kepada Ripandi lagi Anak-anak Jimat mulai menguasai jalannya pertandingan Si anak-anak Jimat Ada bongsang di sana kepada siapa gerakan bongsang Umpan kepada Ritas Wibun Bayu saji luhat bu Bayu saji luhat bu Luar biasa pemain-pemain mahal dari anak-anak Jimat ini Mampu mengganda keundungan menjadi 4-0 Nampaknya pemain-pemain Jimat Ofisial Jimat tidak sia-sia Mengeluarkan uang banyak Untuk membali pemain-pemain mahal dari anak-anak Jimat ini Karena mampu unggul 4-0 Dan ini anak-anak Jimat kembali menguasai bola Ada Ripandi di sana Masih Ripandi Masih Ripandi Dikuasai oleh Anak-anak bongsang di sana Dikawal oleh penting Takeshi yang sangat tangguh Dicocok saja cukup mudah sekali Sang penting Takeshi ini Kembali anak-anak dari Peci Masih anak-anak Peci Anak-anak Peci Memalukan dengan golnya Tapi bola tampaknya meninggalkan lapangan Tidak iri Masuk Kembali ada Ebo di sana Wak liuk di sana Umpan kembali Tampaknya umpan 1-2 dilakukan oleh anak-anak dari Jimat Kembali bongsang di sana Kembali anak-anak Peci Masih Peci Bisa diamankan kembali Dan kontrotek dilakukan oleh anak-anak Jimat Jimat Bisa diamankan kembali Ada bongsang di sana Umpan kepada Blo Bisa diamankan kembali Ada Taswi Tidak ternyata bisa diamankan Kembali Dan ini berbayang Apakah bisa membobol dari Saldi Taswi Namun sayang sekali Sekecil mungil ini Tidak mudah membobol Sang penjaga gawang yang begitu mahal Sehingga Tidak bisa menggetarkan jarain dari Saldi ini Kembali anak-anak Peci Bisa diamankan kembali Bisa diamankan Umpan saja Dan inilah dia Kiko babak kedua Yang dimenangkan oleh sekuat mahal Yaitu Jimat Kami ucapkan selamat untuk Jimat Yang mampu masuk ke babak semi final Dan kami ucapkan luar biasa bagi anak-anak Peci Anda tidak diisi dengan pemain-pemain mahal Tapi pemainan lokal print Anda sangat cantik dan ciamik Kami ucapkan terima kasih untuk anak-anak Peci Kami tunggu di PSCC Cup yang kedua Dan inilah dia Anak-anak Jimat Yang mampu melaju ke babak semi final Terima kasih telah menonton!